Teman-teman sosial semuanya, berikut 3 informasi terbaru KPMPKH BPNT Mulai hari ini, 18 Juni 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat Sampai dengan 30 Juni 2022, pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat Sampai apa informasinya, kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kebar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin, ya robbal, amin Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru Khusus untuk kalian KPMPKH dan BPNT Mulai hari ini, tanggal 18 Juni 2022 Seperti apa informasinya, silakan kalian tonton videonya sampai selesai Supaya tidak gagal menerima informasi berikut ini Namun sebelum ke pembahasannya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini Kemudian tekan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips Di bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update Membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami Supaya kalian berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan giveaway Dengan total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini Untuk bulan Juni 2022 ini akan diundi di akhir bulan Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya berikut 3 informasi penting Jadi teman-teman sosial semuanya seperti kita ketahui bersama untuk aturan terbaru Untuk penerima bantuan sosial dibagi menjadi 3 direkturat jenderal yang menaunginya Yang pertama adalah direkturat jenderal rehabilitasi sosial atau resos Yang kedua adalah direkturat jenderal pelindungan dan jaminan sosial Yang ketiga adalah direkturat jenderal pemberdayaan sosial Jadi teman-teman sosial semuanya karena adanya peraturan terbaru Karena dirjen yang menaungi juga berbeda-beda Perlu teman-teman ketahui juga bahwa nantinya tidak akan ada lagi yang namanya pendamping PKH Nantinya pendamping PKH akan berganti nama dengan nama pendamping sosial Tidak seperti sebelumnya untuk pendamping sosial ini Akan mendampingi KPM sesuai dengan alamatnya Dan untuk pendamping sosial ini dituntut untuk Menomorsatukan kepentingan keluarga penerima manfaat Dan berterbaiknya untuk para pendamping sosial ini Karena tugas dan tanggung jawabnya bertambah Maka untuk gajinya atau tunjangannya akan ditambah lagi Selanjutnya untuk informasi penting kedua adalah Untuk kalian KPM BPNT yang sedang menunggu pencairan BPNT alokasi bulan Juni 2022 Jadi sampai hari ini untuk proses pengajuan anggaran Masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan dan pihak Bapak Nas Untuk pencairan BPNT alokasi bulan Juni tahun 2022 ini Sehingga untuk BPNT bulan Juni 2022 ini Hingga saat ini belum bisa disalurkan Karena masih ada yang perlu direvisi Dan kita doakan bersama ya teman-teman Semoga untuk revisi ini cepat diselesaikan Sehingga untuk bantuan BPNT alokasi bulan Juni 2022 ini Bisa segera disalurkan Akan tetapi bila sampai dengan akhir Juni 2022 Untuk bantuan BPNT belum disalurkan Berarti untuk revisinya belum terselesaikan Dan besar kemungkinan untuk bantuan BPNT bulan Juni Akan dicairkan di bulan Juli atau akan double dicairkan di bulan Juli 2022 Untuk alokasi BPNT bulan Juni dan BPNT bulan Juli 2022 Selainnya informasi yang terakhir atau yang ketiga adalah Hingga hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 Pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat Masih terus dilakukan yang namanya Verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial Oleh pemerintah daerah melalui operator 6NG Jadi nantinya bila ada KPM yang terjaring Sudah sejahtera perekonomiannya Atau dalam satu KK ada salah satu anggota keluarganya Yang mempunyai pekerjaan yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial Seperti PNS atau ASN Atau TNI ataupun Polri Maka operator 6NG wajib melaporkan ke pusat Melalui aplikasi 6NG online Bahwa KPM tersebut tidak layak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah Dan otomatis untuk bantuan sosialnya Baik itu PKH maupun BPNT Tentu tidak akan lagi dicairkan untuk KPM kategori ini Dan untuk verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial ini Khusus bulan Juni 2022 ini akan berakhir tanggal 30 Juni 2022 Pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Baik teman-teman sosial semuanya Jelah tadi tiga informasi penting Khusus kalian KPM PKH maupun BPNT Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh